Hai semuanya, bikin puding pandan gemoy, rasanya enak banget, kenyal-kenyil, lembut dan wangi pandan. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe, karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan resep terbaru lainnya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 1 bungkus agar-agar polos 1 bungkus bubuk jeli polos 120 gram gula pasir 1 sendok teh garam Diaduk rata supaya tidak bergumpal ketika dimasak Tambahkan 1350 ml santan dari satu buah kelapa. Jika ingin pakai santan instan, bisa pakai 200 ml santan instan. 150 ml air pandan 80 gram susu kental manis Diaduk hingga rata Setengah sandok teh pasta pandan Masak dengan api sedang hingga mendidih Sambil terus diaduk supaya tidak bergumpal Setelah mendidih, matikan api ke bawah. Kemudian diangkat Biarkan uap panasnya hilang Tuang ke cetakan Ukuran 18 x 6 cm Untuk cetakannya bebas, boleh pakai semua jenis cetakan Biarkan dingin dan set, dinginkan di kulkas minimal 4 jam Keluarkan dari cetakan Selipkan lidi di pinggir cetakan supaya mudah dikeluarkan Gemol banget Potong-potong puding Aku pakai pisau gerigi Supaya potongan puding lebih cantik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tampilannya sangat segar Rasanya enak banget Lembut Kenyal-kenyal Dan wangi pandan Cocok banget buat acara kumpul dan ide jualan Terima kasih telah menonton! Jangan lupa di-like dan di-share! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!